Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syarifah Afsantin SPD Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kudus Saya berasal dari SD 2 Demaan Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1 A8 Koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Pada video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan pemantik Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD Ada 5 hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini Yang pertama, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM Atau mengutamakan aspek pengetahuan Yang kedua, suasana kelas yang tertib, tenang, dan siswa diam mendengarkan guru adalah dinilai sebagai suasana kelas yang ideal Yang ketiga, guru mendominasi pembelajaran atau disebut teacher-centered learning Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah Dan yang terakhir, guru kurang memahami karakter anak Ini merupakan contoh gambaran pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini Yaitu teacher-centered learning Pembelajaran berfokus pada guru dan mengutamakan aspek kognitif Pemikiran dan perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul ini adalah Merubah pemikiran Yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar Pembelajaran yang kita lakukan harus berpusat pada siswa Dan menghargai setiap karakter belajar anak Kemudian yang kedua, merubah perilaku Yaitu mengemas pembelajaran yang menarik Agar motivasi belajar siswa meningkat Memberikan kebebasan kepada siswa Untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya masing-masing Dan menuntun siswa sesuai dengan kodretnya Yang dapat segera saya terapkan Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat Menerapkan konsep merdeka belajar Dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil belajar Pancasila Pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti Menerapkan pendidikan yang menuntun bukan menuntun Dan pembelajaran yang sesuai dengan kodret alam dan kodret zaman Bapak ibu guru hebat di seluruh Indonesia Kesimpulan dari pemaparan yang telah saya lakukan adalah Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya Kemudian pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja Namun perlu penanaman budi pekerti yang baik Dan yang terakhir pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak Terima kasih telah menonton